Suasana Big Mall di kota Samarinda pada Rabu malam, 28 Februari 2024 tidak seperti biasanya. Sebuah kejutan besar menanti para pengunjung yang tengah menikmati waktu belanja dan makan malam mereka. Sekitar pukul 22 Wita, kerumunan tiba-tiba bersorak riuh, suasana menjadi semarat. Presiden Jokowi Dodo, pemimpin negara Indonesia, hadir di tengah-tengah mereka. Kedatangan Presiden Jokowi, seperti biasa, tidak pernah lepas dari sambutan hangat masyarakat. Teriakan penuh kegembiraan membahana di lobi utama Big Mall. Sosok yang telah memimpin Indonesia selama satu dekade itu tidak segan-segan menyapa dan bersuafoto dengan warga yang antusias. Bagi banyak pengunjung, momen itu adalah sebuah kejutan yang tidak terduga, Ica salah satunya. Bergerak ke lantai bawah, Presiden dan rombongan kembali disambut riuh pengunjung yang berkumpul di dekat eskalator. Presiden pun melambaikan tangan, menyapa mereka. Presiden dan rombongan kemudian menuju sebuah restoran bakso. Duduk bersama para menteri, Presiden Jokowi tetap melayani permintaan suafoto dari warga yang kebetulan berada di sana. Saya dari tadi di sebelah kan gak ketemu, luar di sini gitu. Semoga saya selalu ya Bapak, terus pokoknya saya selalu lah pokoknya ya. Sampai nanti gak jadi Presiden lagi gak apa-apa, yang penting saya selalu. Selamat pagi ya Pak Jokowi, sarang nih, sarang nih. Selamat pagi ya Pak Jokowi, sarang nih. Pak Jokowi sehat selalu ya di tempat. Selamat pagi ya Pak Jokowi, sarang nih. Selamat pagi ya Pak Jokowi. Sebenarnya agak excited, deg-degan juga, agak panik karena kajal-kajalan banget tadi ya dempek-dempetan. Tapi alhamdulillah bersyukur banget sih karena bisa kebagian foto sama Bapak. Deg-degan banget terus kayak gak percaya yang di depan kita tuh ternyata Bapak Presiden. Tepat lemes ini, kayak geter banget. Buat Pak Jokowi, terima kasih atas pengabdiannya selama 10 tahun. Kita bakal kangen banget sama Bapak, walaupun Bapak sudah tidak menjadi Presiden lagi, tapi jasa Bapak tetap terkenang di hati kita semua, di hati seluruh masyarakat Indonesia. Luar biasa tadi kita bisa merasakan sukacitanya masyarakat, para pengunjung Big Mall. Kita saat ini di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dan tadi saya senang sekali Bapak Presiden Jokowi mengajak kami, termasuk saya yang baru bergabung di kabinet ini. Tadi saya baru dari DKN dan kemudian diajak ke mall dan begitu tiba itu luar biasa. Masyarakat, tua muda, anak-anak, menyambut kehadiran Bapak Presiden Jokowi. Dengan begitu antusias, semuanya ingin mendekat, ingin selfie, dan sampai dengan makan pun tadi, diajak makan, makan baso. Itu mereka ikut menyaksikan kita, tetapi juga tentunya ini menjadi kebahagiaan tersendiri, karena tentunya ini menunjukkan bahwa pemimpinan dicintai rakyat, yang dekat dengan rakyat, dan rakyat juga ingin selalu dekat dengan pemimpinannya, dengan Presidennya. Jadi saya salut betul dengan Pak Jokowi, Pak Presiden, yang selalu meluangkan waktu untuk menyapa rakyat, walaupun kita tahu, kita tahu pasti kesibukannya, jadwal yang begitu padat dari satu titik-titik yang lain, tapi selalu menyempatkan diri, mengajak para menterinya juga untuk menyapa rakyat. Dan inilah kekuatan seorang pemimpin. Terima kasih telah menonton!